Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Bapak Ibu dan rekan-rekan Muslim, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Kami akan memprestasikan sebuah program terbaik kami dan program untuk perubahan umat seluruh Indonesia, kalau perlu bahkan seluruh dunia. Kami sedang mensosialisasikan ilmu yang kami sebut dengan nama vibrasi istighfar. Mengapa ilmu ini kami sebarkan? Pertama, tujuan kami adalah membangun perubahan melalui internal umat. Melalui perubahan di dalam internal umat dengan harapan ketika orang ini perbaiki internalnya sebagaimana Rasul bilang, kalau orang itu kolbunya benar, maka benar seluruhnya, maka kita bisa akan membangun kebersamaan untuk membuat perubahan di dunia ini. Termasuk di Indonesia tentunya. Selain itu, kami dari Yayasan Zoka, Yayasan Zohara Kasim Hassan, punya divisi namanya Rumah Belajar Zoka atau Rumbes. Salah satu misi kami adalah membangun BLK, Balai Latihan Kewirausahaan untuk Difabel. Dan kemudian kami mempunyai misi selain itu juga membangun equity crowdfunding atau sebuah kumpulan dana untuk membantu umat menghindari riba. Karena selama ini, riba ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Padahal itulah area yang sangat diperangi Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa menang dengan Allah dan Rasulnya kalau tiap hari kita diperangi dan kita tidak tobat. Orang mau tobat bila kebutuhan finansialnya terpenuhi, kebutuhan bisnisnya terpenuhi, agar dia bisa makan tiap hari. Kalau mereka ini tidak diselesaikan, dia terus akan bergantung pada riba. Equity crowdfunding adalah salah satu jalan kita untuk menyelesaikan tantangan ribawi. Dan kalaupun kita keburu di panggil Allah, ketika kita menjalankan kegiatan ini, artinya kita digolongkan oleh orang yang membuat perubahan. Dalam langkah mendirikan semua itu, kami jelas butuh dana. Dana untuk membangun sekitar kami yang bisa lihat di bawah itu. Agar menjadi dua hal, rumah DLK, balai latihan kewirausahaan defable, dimulai dengan tunan eta atau defable visual, yang kemudian membangun equity crowdfunding. Jelas butuh dana. Dana kami, kami estimasikan 15 sampai 20 miliar untuk ini. Bagaimana cara kami mendanai operasional ini? Ada dengan mengajak umat belajar ilmu namanya vibrasi istifal. Dengan sistem estafet ilmu, dan dengan harapan itu, kita bisa mengejar perubahan secara internal di saat yang sama. Kita bisa mengumpulkan dana untuk membangun misi yang akan kami kerjakan. Dan sekitar informasi tentang kami, kami berdiri tahun 2015 secara formal. Secara informal kami telah jalan sekitar tahun 2008 bahkan, 2008-2010. Kita mulai dengan memindah tunan etra, membangun umat, mendidik umat. Dan di tahun 2015 kita menjadi badan hukum. Dan kita mulai mengajarkan umat tentang cara berpikir. Jadi fokus kami bagaimana umat ini hidup berdaya, berdaya, dan berdaya dimulai dari cara berpikir. Itulah misi kami dari awal. Jadi misi kami adalah membangun perubahan dengan perubahan internal. Dari awal, room base berdiri tidak pernah membuat program atau rencana hidup dari meminta-minta. Room base berdiri dari cara bertukar-tukar ilmu. Setahu kami sejak 7 tahun, kami hanya melakukan kurang lebih 4 kali atau 5 kali kondisi emergensi untuk minta pada umat. Jadi kita benar-benar murni minta. Karena ada orang yang minta dibelikan kursi roda dan sebagainya. Ada yang masuk rumah sakit, tidak punya BPJS. Ada juga yang tidak tanggung di BPJS. Sehingga kami mencari dana untuk itu. Tapi di luar itu, misi kami adalah melakukan jalan dana dengan cara menukar ilmu atau tangan kita selaras. Tidak di atas, tidak di bawah. Kami ternyata sekali di bawah. Mengapa? Karena kami membina duafa. Dan duafa kami ajak membangun kemandirian. Sangat tidak lucu bila lembaganya untuk membantu mereka justru meminta-minta. Dan inilah cara kami untuk membangun perubahan. Dan kami mengadakan event atau sistem estafet ilmu vibrasi istighfar dalam rangka mengumpulkan umat, menyatukan umat. Sekaligus kita kumpulin dana. Dari dana yang kecil dari banyak umat akan terhimpun dana besar. Dan kita bersama-sama membuat perubahan. Bagi diri kita, bagi Indonesia. Tentu kalau Indonesia hidup bebas dari bawah negeri yang dikintai Allah dan Rasul. Insya Allah terjadi perubahan bagi kita semua. Bagaimana cara kami dana? Galang dana ini cara kami. Jadi kita akan estafetkan ilmu vibrasi istighfar. Dari satu orang diestafetkan pada dua orang. Jadi ajarkan ke dua orang. Kemudian dua orang gabung bersama kita. Belajar bersama. Dua orang ini nanti akan estafetkan pada dua orang. Jadi dari dua, lapan, enam belas, tiga belu dua, enam belas, dan seterusnya. Menjadi lima juta orang. Dan dari lima juta ini akan mengumpulan minimal muslim one dollar. Satu dolar itu 15 ribu. Kita anggapkan. Jadi satu dolar itu 15 ribu. Jadi kita kumpulin dana. Sambil kita belajar membuat perubahan. Jadi kami melakukan proses yang kami sebut dengan barter barofah. Kami berikan ilmu, Bapak-Ibu berikan dana untuk kemanusiaan dan untuk membangun diri kita. Jadi itulah misi kami. Membangun manusia dari internalnya. Dan kami mengajak berdasarkan kajian David Hulgin, seorang doktor di bidang psikologi dan psikoenergi healing. Dia melakukan riset kaedian selama hampir 30 tahun, 29-30 tahun. Dia mengatakan bahwa manusia yang level kesadarannya berada level spiritual atau level tawhid bahasa kita, dia akan masuk ke kondisi enlighten, tercerahkan. Yang kalau diukur pakai skala Hawkin adalah nilai energi 700-1000. Kalau damai itu 600. Kalau bahagia itu 540. Dan seterusnya. Yang jadi tantangan, kita perlu berada di level di mana kita minimal berada 200 ke atas. Karena di bawah 200 itulah orang-orang yang pride, sombong, marah, sebagainya. Sebenarnya secara energi, kekuatan mereka adalah kekuatan yang sangat lemah. Jadi orang-orang yang berada di level spiritual, enlighten adalah mereka yang sangat percaya diri, sangat yakin Tuhan bersamanya, Allah bersamanya, sehingga hidup menjadi lebih kontrol berkendali. Dan ilmu yang kita bawa, ada ilmu yang mendukung ini. Ilmu yang mendukung kita berada di level spiritualitas yang tinggi, sehingga kita mampu membuat perubahan, baik diri maupun lingkungan. Sebenarnya ilmu apa yang mau kita bawa, perhatikan video yang akan kami share sekarang ini. ...contest queen, because she had won seven trips to Paris, boats, housing. Helen Hansel was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because she had won seven trips to Paris, boats, houses. She would basically take part in any sweepstake she read about, any contest, and she would just win. That made my documentary crew, and I asked Helen, how do you do that? And she spoke about this thing called the Silva technique. Helen, you see, was Jose Silva's former PR manager. Jadi, ini adalah Vincent, dia seorang direksi dari Mindvalley. Jadi, dia cerita tentang metode Silva Mine yang dikembangkan oleh orang bernama Jose Silva. Salah satunya adalah sekarang namanya Helen Hetzel. Helen Hetzel dikenal dengan Ratu Kontes. Jadi, dia setelah belajar Silva Mine, dia memenangkan hampir semua kontes, bahkan rumah, perjalanan, liburan, semuanya hasil dari kegiatan kontes, keperlombaan, dan sebagainya. Dan dia selalu dikenal sebagai Ratu yang memenangkan hampir setiap perlombaan yang dia ikuti. Bagaimana terjadi perlombaan itu setelah dia mengikuti metode yang disebut dengan Silva Mine? Yuk, kita lanjutkan ceritanya. She had the benefit of learning closely from that man. Now, Jose Silva was a radio repairman who lived in the border town of Laredo, Texas in the 1940s. He had 10 kids. And his kids were not doing very well in school. Now, Jose Silva had a crazy idea. You see, he had served in the US Army. And he was fascinated by the psychological questions that the army psychologist would ask new recruits. So, he decided to look at psychology and then look at what he knew about radio repair and figure out how he could change the mindset and the brains of his kids so they could do better in school. As a radio repairman, and he knew that if you reduce the resistance of a wire, more electricity flows through it. So, he wondered, what could I do to reduce the resistance in the human mind? Jadi, cerita sedikit tentang Jose Silva. Jose Silva adalah penemu metode silvomind. Jadi, dia itu belajar, dia itu adalah teknisi sekaligus audio repair ya, yang memperbaiki kegiatan radio di militer di Amerika. Dia orang Texas, makanya agak Spanyol namanya Jose Silva. Jadi, dia itu mulai melakukan eksperimen karena 10 anaknya enggak bagus di sekolah. Kemudian dia mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan psikologi yang dia hadiri ketika melakukan rekrutmen para militer. Dan kemudian dia memikirkan, bagaimana menghubungkan psikologi dengan teknik kegiatan yang dia lakukan, sekaligus psikologi dan cara kerja otak. Dan kemudian dia memikir, oh, manusia itu banyak resisten ya, banyak menolak, belajar, dan sebagainya. Dia pikir, bagaimana menolak resistensi atau penolakan dan memperbanyak energi flow ketika belajar menggunakan otaknya. Jadi, kalau orang itu terpacu untuk belajar, bagaimana caranya? Caranya bagaimana mengurangi resistensi yang ada dan kemudian memberikan penguatan pada otaknya untuk mau belajar dan mempelajari sesuatu. Dan dia menggunakan model berpikir itu di dalam, model berpikir elektronik, pengelolaan radio dengan cara kerja otak. Dan dia menghubungkan keduanya. Dia mulai untuk eksperimen dengan menurunkan sebuah form of resistensi di otak anak-anaknya. Dia eksperimen dengan biofeedback. Dia eksperimen dengan hipnosis. Dan sejauhnya, kira-kira anak-anaknya mulai meningkatkan di sekolah. Tapi kemudian, sesuatu yang terjadi. Perkara itu sesuatu yang terjadi tentang istatahui. Akhirnya, bagaimana mengatakan istatahui? Mereka akan mengatakan istatahui, berpikir di sekolah. Jadi, bagaimana akan memperkinkan, berkaitan di sekolah? Now let me explain this. He would think of the question in his head, a question such as, who was the 16th president of the United States? Before he could verbally say it, Isabel would answer the question, Abraham Lincoln. Jose Silva was mind blown. And so he wrote to Professor J.B. Ryan at Duke University. J.B. Ryan was famous for his research into a concept called ESP, extrasensory perception. And Silva told Ryan, Doctor, I think I trained my daughter to have ESP. J.B. Ryan replied back in a letter and said, No, that's absolutely not true. Dan ketika anaknya masuk dalam kondisi tenang, relax, kemudian dia bacakan hal-hal yang penting dari buku itu, tanggal orang dan sebagainya. Dan yang menarik begitu dites, anak itu sebelum mendengarkan seluruh soalnya, dia bisa menjawab apa yang akan ditanyakan. Dan ini menarik sebenarnya. Bagaimana bisa anaknya bisa menebak pertanyaan apa dan jawabannya apa. Dan kemudian inilah kemudian di dalam kajian sebenarnya dibuat ESP, extra-extra sensory perception. Dan kemudian dia mengomong ke para pakar, pakarnya tidak percaya karena ini sebenarnya menurut banyak pakar, ESP itu lahir. Bukan dibentuk, tapi dilahirkan. Dan dia berpikir anaknya punya keistimuan setiap kecil. Bukan karena dibangun oleh Jose Silva. Jadi ini nggak mungkin anak itu punya, tapi anak itu memang punya keistimuan menurut pakar ESP ya, extra sensory perception. No-one can be trained to have this. Your daughter must have been born with it. Jose Silva disagreed. So he continued training the rest of his kids to develop a high degree of intuition. So now over the next 10 years, Jose Silva trained 39 Laredo children on this approach. He documented the results. He made everything hyper-precise. And he proved JB Rhyme wrong. This was a trainable skill. But then adults started noticing. And adults started coming to him in Laredo, Texas to get trained. Jose Silva decided to call his approach the Silva Mind Control Method. And what happened next was astonishing. A man wrote in a newspaper how after learning Silva's method, he was able to cure his persistent migraine headaches for good. The migraines just disappeared. The next class, Jose wrote in his autobiography, was absolutely flooded by people. So, Jose Silva setelah ngomong dengan JB Rhyme, seorang pakar ISP, dan katakan tidak mohon, Jose Silva tidak percaya. Maka dia latih anaknya. Dan bahkan di Texas itu dia sudah melatih 39 anak. Dan terjadi perubahan signifikan pada anaknya. Jadi dia berkir, enggak, ini adalah keterampilan yang bisa diajarkan. Dan buah bukan ujuk-ujuk, ada di dalam diri seorang gitu. Dan dia mulai melatih orang dewasa, dan selanjutnya kelasnya menjadi penuh gitu. Karena banyak orang ingin belajar dari dia. And the Silva mind control method ended up expanding all across the United States. So, here's what Jose Silva discovered as the root cause of all our problems. We are powerful beings. But from the time we are born, from the education system we grow up in, from our parents and caretakers who may not know better, we take on so much negative programming. We actually suppress our inherent human abilities. There was a famous study done that showed that all children under the age of four are naturally hyper-creative and genius. But the percentage of kids who show genius ability gets lower and lower and lower as they get older. Something about our modern way of life removes these unique abilities from us. Dan Silva kemudian menemukan satu hal, bahwa manusia itu sebenarnya genius. sebagaimana Ensen pernah mengatakan itu juga gitu. Namun, kondisi lapangan sering sekali mempress cara orang itu berkembang gitu. Dan ini membuat orang itu tidak tumbuh dengan kemampuannya. Jadi, di dalam usia sampai empat tahun, manusia itu sebenarnya kreatif gitu. Lihat anak kecil ya, kreatif. Tapi kemudian orang tuanya yang kemudian mendidiknya dengan cara membatasi hidupnya, akibatnya dia menjadi, kita hidup dengan keterbatasan yang kita miliki. Terima kasih telah menonton! ini menggunakan kemampuan 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 kemampuan. 막 Suzanne anda menjadi��. Kalim hali ketimbang kemampuan 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 kemampuan. опanku? Nek��ników kita tidak運ah untuk kemampuan 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 dan kemampuan. Lalu agak mereka begitu dikampuan kemampuan, untuk webin kemampuan 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 . Smacknya kemampuan kemampuan kema. Apakah itu pentam kemen stuck dengan tatuan kemampuan 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 pas. The Alpha state is what you're in when you practice relaxation and meditation. And this is why there are over 15,000 studies today that show that being relaxed and being in a meditative or mindful state actually improve your health and well-being. But you can go further than that. You can access the next state, which is called Theta. Now, Theta is a really curious state. Scientists who study Theta say that this is the state that gives you inspiration. Eureka moments, difficult problems suddenly get solved with a great insight. Let me give you an example. Oke, nah, kemudian kita belajar tentang gelombang otak. Jadi gelombang otak itu ada tiga. Gelombang beta ini, kayak kita sekarang mendengarkan semua kesadar dan sebagainya. Ada juga gelombang alpha, ini gelombang kreatif. Ini gelombang di mana kita bisa mempercepat kesembuhan. Dan gelombang di mana kita bisa lebih nyaman, rileks, dan sebagainya. Dan ini adalah gelombang terbaik bagi kita sebenarnya. Dan atlet segala, kalau mau mana, mau lakukan sesuatu, biasa mereka konsentrasi, kemudian masuk kepada gelombang alpha. Gelombang fokus, gelombang rileks, dan sebagainya. Tapi ada gelombang yang lebih kreatif dan lebih, namanya curiosity. Gelombang yang mencari rasa ingin tahu, menutupi rasa ingin tahu kita. Itu disebut dengan gelombang beta. Dan itu bisa diukur pakai namanya alat EEG, elektroensofalograf. Dan itu semakin rendah gelombang, semakin masuk kita dalam kondisi gelombang yang mudah mengakses kejeniusan kita. Dan ini ada contoh dari Thomas Alfa Edison. Thomas Edison, the great inventor, was known for his afternoon naps. But he napped in a really curious way. Legend has it, he would sleep on a sofa, holding a metal ball in his hand. And when he drifted off into deep sleep, his hand would drop. The ball would hit a metal plate next to the sofa, causing a loud clang that woke him up. In short, he was dipping into sleep and waking up. Dipping into sleep and waking up. Why did he do this? Because Edison was dipping into the theta level. The theta level is the level of light sleep. And he was dipping into it to get inspiration and insights. He wasn't the only one. A famous American inventor by the name of William Gates II would create some of the most incredible patterns and trademarks. He had dozens of them. But his method was to go into theta by locking himself in his darkened basement, closing all the lights, sitting on his desk, and going into a deep state of relaxation where ideas and eureka moments would flow to him. Now, while theta is the waking frequency, all of us can learn to tap into alpha and theta. And the next level is the most curious of all, delta. Delta is the level that you're in when you're asleep. But Silva found that you can learn to program your mind just before going to sleep and have your mind solve problems for you while at delta. Scientists who study delta have noticed this. People who are able to operate at the delta level of mind often tend to be incredibly lucky. Miracles happen. Crazy serendipities occur. You might call it magic or good luck. But it's something different. It almost seems like these people who are trained to access delta can bend reality. Jose Silva went on to create this incredible movement called the Silver Mind Control Movement. It was one of the first personal growth programs in America. His book, The Silver Mind Control Method, sold millions upon millions of copies. Nah, jadi ini menjelaskan tentang gelombang otak. Tadi contoh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, cara dia mendapatkan inspirasi adalah dia taruh bola yang rada berat gitu. Dan dia tiduran di sofa gitu. Bila dia sudah masuk ke dalam kondisi nantuk tidur, bolanya akan jatuh dan itu membangunkan dia karena suaranya kencang gitu. Apa yang diinginkan oleh Thomas Alva Edison adalah mendapatkan inspirasi gitu. Karena dia tidur lagi, kemudian bolanya jatuh lagi, inspirasi. Jadi dia masuk ke dalam kondisi teta, bangun, sadar, ke beta lagi, dapetin inspirasi, dan itu yang dia lakukan seterusnya gitu. Dan ini adalah strategi yang digunakan oleh William Gates II dan banyak para saintis melakukan ini gitu. Namun, ada yang menarik. Nah, ini temuan dari Silva gitu. Karena gelombang otak itu turun ya, dari beta, ke lava, ke delta, dan ke delta. Delta itu tidur gitu. Tapi menurut Silva, ada cara lain untuk bisa memanfaatkan gelombang delta. Karena gelombang delta adalah gelombang yang disebutkan jurika moment gitu. Kadang-kadang kita bisa merubah realita, dapat ide, dapat inspirasi, dan semuanya di gelombang delta. Caranya adalah membuat sebuah program sebelum masuk ke gelombang tidur. Karena kalau sudah gelombang tidur, kita nggak bisa lihat apa-apa. Yang mau Romy Rafael sekalipun menghirnosi, kita nggak bisa gitu. Karena sudah ditidur. Tapi Jose Silva mempunyai ide dan sudah dijual kemana-mana, sudah dilatih kemana-mana, bukunya sudah terjual sampai seluruh dunia adalah membuat program sebelum tidur. Dan ini didesain oleh Jose Silva. Makanya kita juga sebelum tidur berdoa ya. Untuk bisa memprogram otak kita sehingga tidur kita menjadi lebih rileks dan tenang. Semua orang dari opera singer Margareta Piazza ke Chicago White Sox berbicara tentang bagaimana silva teknik berbicara untuk memperbaiki skill mereka di stage di bidang bola. Silva berbicara dalam teknik baru-bicara, termasuk eksersis untuk mengambil Anda ke dalam level alpha. Dan kemudian dia membuat teknik untuk mempunyai fokus, kreativitas, dan intuisi. His mental video technique, which he created in the mid-1990s as he laid his deathbed, was designed to help you bring in higher intelligence to help you solve the most difficult problems. He also created the three scenes technique to help you see your life unfolding exactly as you want it to unfold, and also to accelerate healing and manifest your deepest desires. His caseworking technique was designed to train people to learn the science of mind-body healing. As the silver method grew, of course there were skeptics. Newspapers sent journalists to go into silver classes and see what this man was talking about. Silver classes were absolutely mobbed by people, filled with Wall Street types and executives, and they were loving it because they were learning to conquer stress. But what they did not know, Jose Silva was not going to stop at something so simple. Stress was just one aspect. By day four of the class, they were learning to tap into intuition, to access deep states of meditation, and to manifest their future. An entire marketing company was organized by graduates to use what they learned in Silva to invent new products and decide new ways to market them. In its third year, the company had 18 products on the market. Furthermore, one advertising man used to need two months to create a campaign for his clients. This was quite average in the field. Applying the Silva method, he brought the process down to 20 minutes. The rest of the work was done in two weeks. Now, this is also a question of Jose Silva. Because when he gave the information about how to access our knowledge to our knowledge, many people were skeptics. Then, they were asked for the alumni and what they did in the learning process, and they were able to get something amazing. There are people who started from alumni, yang hanya bisa mencetak beberapa produk dalam hitungan dua bulan, dicampungkan hampir 18 produk. Usaha atau kegiatan yang bisa kampanye hanya bisa dilakukan di rencanakan dua bulan, diselesaikan dalam 20 menit. Ada banyak hal-hal terjadi di dalam alumni-nya, dan itu membuat kaget semua orang, sehingga kelasnya menjadi sangat penuh di Amerika. Setiap angkatan menjadi penuh, dan kelasnya adalah empat hari. Orang bilang ini hanya melakukan stress management, dan ternyata Silva jauh lebih dari itu, yaitu mengakses kejeniusan diri, membuat hidup menjadi lebih rileks, dan melepaskan potensi kita 100% lebih kuat. Now, the famous Chicago White Sox had 14 players take the Silva method. All their individual averages improved, most of them dramatically. The husband of a woman who was suffering from obesity suggested she tried the Silva method because all the diets she tried had failed. She agreed, provided he took Silva too. She lost 20 pounds in six weeks. He stopped smoking. A professor at a college of pharmacy thought Silva to his graduates. Their grades are going up in all their courses, he said, with less studying, and they are more relaxed. Everybody knows how to use their imagination. I just get my students to practice it more. I show them that imagination is valid, and there's a form of reality in imagination that we can use. With all of the success, Jose did not become a celebrity, not a guru, not a spiritual leader with followers. He's a plain man of simple ways, speaks with a soft, lost accent of a Mexican-American, a kind man who smiles easily whenever he hears, Jose, you changed my life. And he replies, no, I didn't do it. You did with your own mind. Now. Are you ready for this? Because this is the craziest story of all. You see this? This is the cover of Time Magazine. And on this cover, you see the author, Richard Back, who wrote the famous book, Jonathan Livingston Seagull. This Time Magazine is from November 13, 1972, and I got this on eBay. Richard Back made the cover of Time Magazine because his book, Jonathan Livingston Seagull, struck such a chord, it took off and sold millions of copies. But here's the thing. In an interview with Harper's Bazaar Magazine, Richard Back said that this book had been sitting in his basement for years until he took a Silva class. And as he went into his alpha level of mind, the final closing chapter of the book came together. He was able to complete the book, submit it, and it became one of the best-selling books of his generation, putting him on the cover of Time Magazine. I interviewed his daughter to validate it. And sure enough, Back's daughter confirmed the story, saying that a father had the manuscript for five years in their basement. She also said that her father would come back from these classes, sit down with her, and teach her techniques. And now she understood that these were Silva techniques. Before I show you how to change your mind, to change your life, let me first say, my name is Vishen Lakhiani. Nah, Vishen Lakhiani adalah Direktur dari Mindvalley. Dia yang membangun Mindvalley. Tapi tadi saya cerita tentang Richard Beck. Richard Beck ada seorang penulis yang sebenarnya dia tulis tidak selesai. Kemudian sudah ada di basementnya dia lima tahun. Dan ketika ikut Silva Clash, dia mengajari anaknya, dan anaknya tampil luar biasa. Dan kemudian dia menceritakan babnya selesai dengan penutup yang luar biasa. Dan buku itu menjadi best-seller sehingga dimasukkan ke dalam Time Magazine. Dan inilah salah satu keberhasilan dari teknik Silva Mind. And many people call me one of the luckiest people alive. I built my dream company, Mindvalley, into a massive valuation. My book, The Code of the Extraordinary Mind, became the number one book in the world on Amazon September 16, 2017. My second book hit number one in the Wall Street Journal. I run multiple companies around the world in just a few hours a week. And I live a life that I consider blessed. Now, while on the outside, all of this seems like luck. The truth is, I've been using the Silva method for the last 20 years to reprogram my brain, to manifest the life by design. And once you begin to understand it, synchronicities become part of your life. Magic seems to infuse your life. It almost seems as if the universe has your back, just like Helen Hetzel did. You see, Helen was doing what all us Silva graduates know. She was a master at bending reality. It wasn't until I stumbled upon the Silva method that everything changed for me. It started when I was 26. It was April 2001 when I landed in San Francisco. And my timing sucked because the dot-com bubble burst. I lost my savings. I lost the job I had. And I was forced to get a dialing for dollars job selling software to lawyers. Nah, inilah Vincent. Dia adalah pimpinan di Mindvalley sekarang. Cuma dia cerita bahwa keberhasilannya dia juga amazing. Dia mengelola banyak perusahaan sekarang. Dan bagi dia amazing karena awalnya dia adalah seorang penjual buku pada lawyer. Kemudian awalnya dia tidak berhasil. Karena waktu itu dia kerja di perusahaan Silicon Valley. Kemudian terjadi crash. Dan dia dikeluarin. Karena perusahaan yang juga bubar waktu itu kan gitu. Memang waktu itu pernah ada krisis ya. Dan dia kemudian bingung cari kerja. Akhirnya dia suruh cari kerja di sebuah perusahaan yang menjual buku pada pengacara. Awalnya enggak berhasil lah dia. Karena banyak sekali tantangan dan dia tidak jago melakukan telemarketing. Dan kalau dia laku-laku dia enggak dapat komisi. Kemudian dia latihan silver mind. Yang menarik adalah terjadi perubahan pada hidup dia. Jadi sebelum dia telepon dia duduk dulu. Dia buka-buka yellow page. Kadang-kadang kemudian dia cek dirinya. Dan terjadi koneksi enggak dengan orang yang dia telepon. Dan ketika dia lakukan meditasi meditasi itu bernafas turun. Bukan kegiatan buddha gitu ya. Meditasi itu sama konsentrasi. Dan akhirnya timbulah klik gitu. Di dalam mana yang harus dia telepon mana yang enggak gitu. Dan dia akhirnya terus naik selama tiga bulan dan menjadi leader di perusahaannya dia sampai tiga kali. dan dia sampai dibukakan kantor di New York gitu untuk kantornya dia. Dan dia terus bekerja di situ sampai kemudian dia menemukan ini keberhasilan gara-gara silver mind. Dan akhirnya dia belajar serius silver mind sampai nyamperin keluarganya Jose Silva dan belajar ulang. Dan akhirnya dia mulai mulai buka kelas tentang silver mind. Dan itulah sekilas tentang gambaran mengapa kami bawa ini ke membangun masyarakat muslim karena kami ingin terjadi perubahan. Namun Bapak Ibu pahami bahwa ilmu yang dikembangkan oleh silver mind itu ilmu yang basisnya dari barat. Yang artinya banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Maka kami gabungkan ini dengan istighfar. Vibrasi istighfar dengan kajian tadi dari David Hawking. Jadi yang kami akan sosialisasikan ke Bapak Ibu semua adalah teknik silver ultra mind system plus vibrasi istighfar yang outputnya adalah kami berharap kita bisa mewujudkan apa yang terjadi di surat Al-Araf ayat 96 di mana kita sama-sama bertakwah sama-sama membangun istighfar sama-sama berbaiki internal kita agar kita mendapatkan berkah langit dan bumi. Dan ini yang kami akan sosialisasikan secara estafet Bapak Ibu setelah belajar ajarkan pada dua orang kemudian ajak dua orang itu masuk ke dalam grup kita untuk belajar bersama nanti dua orang akan lakukan hal yang sama kemudian masuk ke dalam grup kita belajar lagi dan terus terus begitu dan kita saling belajar dan mengajarkan dengan cara ini kita akan bisa menyebarkan ilmu vibrasi istighfar ini pada masyarakat muslim sehingga bukan saja masyarakat muslim berdaya dalam mencapai apapun yang dia inginkan tapi juga berdaya secara internal membangun dan mensiarkan ayat-ayat Allah mensiarkan bahwa bersama Allah itu damai bersama Allah itu memberdayakan bersama Allah itu membuat hidup menjadi lebih tenang relax dan tidur menjadi lebih nyenyak itu lho misi kami Bapak Ibu kami mengajak Bapak Ibu bergauh bersama kami dengan hanya modal infat mulai 15 ribu tentu saja lebih boleh untuk membangun operasional kami dan harapannya dengan cara ini semua orang bisa terlibat ikuti langkah kami ikuti program kami belajar dan mengajarkan kami hanya akan berikan materi-materi melalui online kemudian dilatih bersama dan sekadang-kadang kita kopdar untuk latihan bersama apa yang sudah diajarkan sehingga kita menjadi jelas menjadi mantap ilmunya dan teman-teman kita akan latihan bareng bila kita ada kita ada 5 ribu orang bahkan lebih 50 ribu orang kita akan cari tempat yang banyak dan berlatih bersama membangun menyebarkan ilmu ini pada dunia sehingga terjadi perubahan kajiannya adalah ketika manusia saling meneriakan nama Allah menggedor pintu langit dengan cara yang indah tentunya maka seperti Erdogan ketika kemarau di 2021 banyak meneriakan meminta hujan bersama-sama satu penduduk negeri dan akhirnya turun hujan sehingga mencengangkan para pakar-pakar cuaca yang awalnya sangat mencibir langkah Erdogan tapi kemudian mereka termangu-mangu karena ternyata cara Erdogan membuat hujan menjadi turun dan ini yang akan kita lakukan hari ini kita dilanda dengan harga naik BBM naik dan semuanya dan insya Allah istighfar mampu membawa kita menuju perubahan yang kita inginkan sekian dari kami kami ajak gabung silahkan gabung di WA di bawah 0838 9338 7484 katakan katakan saja saya mau bergabung dengan grup Rumbes rumah belajar Zoka untuk belajar vibrasi istighfar jadi katakan saja bergabung dengan Rumbes sehingga Bapak Ibu tahu nanti diarahkan oleh admin untuk langsung bergabung dengan Rumbes nanti tanya bagaimana cara bergabung tinggal Bapak infat ke akun kami kemudian Bapak Ibu bergabung usami dan belajar bersama kami semoga cara ini bisa membuat perubahan pada Indonesia dan kita bersama-sama membangun Indonesia lebih baik lebih dicintai Allah dan Rasulnya sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih